Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno Video yang kami upload kali ini adalah persiapan mid semester 2 Kelas 10 bagian kedua Mata pelajaran kimia Video ini merupakan kelanjutan dari video yang sudah kami upload terlebih dahulu Yaitu persiapan mid semester 2 kelas 10 bagian pertama Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar Yuk kita ikuti tayangan berikut sampai selesai Soal pertama perhatikan tabel berikut ini Ini ada tabel Pasangan data yang benar antara rumus senyawa dan nama senyawa adalah Ini opsi pilihannya kita lihat Untuk nomor 1 CuBr2 Cu ini adalah logam transisi Ini berasal dari Cu2 positif Kalau kita ionkan Namanya tembaga 2 Karena ini transisi maka bilangan oksidasi 2 kita tuliskan Br kalau kita ionkan Ini non logam menjadi dari Br- Namanya bromida Sehingga CuBr2 Namanya tembaga 2 bromida Sehingga nomor 1 ini betul Nomor 2 BeCl3 Be logam Dari Be3 positif Namanya beryllium Cl Non logam Dari Cl min namanya klorida Sehingga yang benar namanya beryllium klorida Kalau ini tertulis besi klorida berarti ini salah Kemudian nomor 3 BA I2 BA adalah logam utama BA 2 positif Namanya barium Perbedaannya Kalau logam utama Maka bilangan oksidasi tidak ditulis di angka Romani Tapi kalau logam transisi Maka bilangan oksidasi ditulis Sebagai angka Romani I ini adalah non logam Berasal dari imin Namanya yodida Sehingga BA I2 namanya barium yodida Kalau ini ada barium 2 yodida Maka ini salah Keempat NABR NA Logam utama NA positif Dari namanya natrium BR Ini non logam BR min Namanya bromida Sehingga NABR Namanya natrium bromida Nomor 4 benar Nomor 5 P2O5 P adalah non logam Ini dari P5 positif Namanya pospor O adalah non logam Dari O2 min Namanya oksidia Kalau non logam Non logam Maka tata namanya Jumlah atom ini harus Ditambah dengan awalan Sehingga menjadi D Pospor Pinta Oksidia Sehingga nomor 5 Juga benar Maka Opsi Pilihannya Yang betul Adalah Nomor 4 Dan 5 Jawabannya E Lanjut Jangan lupa Beli Subgrid Tabel berikut Menunjukkan Beberapa anion Dan kation Pasangan rumus Molekul yang benar Adalah Ini opsi pilihannya Kita ingat Teorinya Bahwa AZ positif Kalau bersenyama Dengan BX Nikatif Ionikatif Maka rumus Kimianya Adalah AX BZ Ingat Z Ini Di belakang B X Di belakang A Jadi gandian Opsi pilihan Ca2 Ca3 Apakah ini benar Maka ini sebenarnya berasal Ca Dari Ca2 Positif Ini akan bersenyawa Kalau ion positif Maka ditulis di depan Ini Ca No3 Kita ambilkan dari tabel ini No3 Win No3 Karena ion negatif Ditulis di belakang ion positif No3 Angka 2 Kita tulis di belakang No3 Angka 1 Min No3 Kita tulis di belakang Ca Ini angka 2 Ini angka 1 Kita tulis di belakang Ca Nah Ini ada 3 dan 2 Nomornya gandeng Maka harus Diatur penulisannya Angka 1 Tidak ditulis Sehingga Ca No3 2x Nah Berarti Kalau ini Ca2 No3 Ini adalah B AL3 SO4 2x Apakah ini penulisannya betul Kita lihat Maka Disini AL Kita lihat tabelnya O berasal dari AL3 positif Ini AL3 positif Kita tulis di depan SO4 Kita lihat tabel O ini SO4 2 negatif Kita tulis di belakang AL SO4 3 Yang tadinya AL Maka ini harus kita tulis Di belakang SO4 Ini 3 2 min SO4 Ini kita tulis di belakang AL 2 Yang kita gunakan Angkanya saja Nah penulisannya Ini 4 dan 3 Ada angka yang berjejer Maka harus diberi kurung Sehingga AL2 SO4 3 kali Nah sehingga B ini juga Rumuskinya Yang salah Yang betul ini AL2 SO4 3 kali C PB2 PO4 3 kali PB dari PB2 Kita tulis di depan PO4 dari PO4 3 kali Kita tulis di belakangnya PO4 Angka 2 nya PB Kita tulis di belakang PO4 Nah ini Jadi angka 2 Angka 3 nya PO4 Kita tulis di belakangnya PB Nah ini angka 3 Nah ini ada Angka yang Berjejer Maka penulisannya Harus dikurung Sehingga PB3 PO4 2 kali Nah ini juga Merupakan jawaban Yang salah Sekarang yang D CA3 PO4 2 kali Berarti Ini dari CA2 Positif Kita tulis Lebih dulu CA PO4 Berarti dari PO4 3 Kita tulis PO4 3 Kemudian PO4 Kita tulis Di belakang CA Angka 2 Dari CA Kita tulis Di belakang PO4 Di sini Ini angka 2 Angka 3 PO4 Kita tulis Di belakang CA Ini Menjadi Angka 3 Sehingga Ini kita perlu Sempurnakan Menjadi CA CA3 PO4 2 kali Nah ini Sudah merupakan Jawaban yang Benar Tapi kita cek Dulu yang E E AL3 NO3 AL3 Positif Kita tulis Lebih dulu NO3 Dari NO3 MIN NO3 Kita tulis Di belakang Nah Kemudian Angka 3 Kita tulis Di belakang NO3 1 negatif Ini merupakan Angka 1 Sehingga Rumus Kimianya AL NO3 DGK Sehingga E juga Jawabannya Salah Sehingga Jawabannya Betul Adalah D Lanjut Perhatikan data Berikut Berdasarkan Data tersebut Pasangan data Yang berhubungan Secara tepat Adalah Ini Opsi pilihannya Kita cek Teorinya Ion positif AZ positif Bersenyawa Dengan BX negatif Maka Membentuk Rumus kimia AX BY Yang positif Di depan Yang negatif B Itu ditulis di belakang Kita lihat Nomor 1 Natrium nitrat Natrium Itu NA positif Karena Natrium Gulungan 1A Pakai Ion positif Di depan Nitrat Ini Ion negatif Dari NO3 Min Karena Ini positif 1 Negatif 1 Menjadi NA NO3 Kalau Nomor 1 NA 3 NO Berarti Ini salah Ini salah Dan nomor 2 Kalium Sofat Kalium Ini pasti Ion positif Karena Kalium Gulungan 1A Maka K positif 1 Sulfat Ion negatif Poliatomik SO4 2 negatif Kalau ini bersenyawa Dengan dasar teori AEBY ini Maka Rumus kimianya Adalah K2 SO4 Ini sudah Betul Nomor 3 Magnesium Pusmat Magnesium Pasti Ion negatif MG Magnesium Itu Gulungan 2A Maka MG 2 Positif Puspat Itu dari PO4 3 Negatif Sehingga Bersenyawa MG3 PO4 2 kali Nah Ini jawabannya Salah Ini kan MG2 Atau ini MG3 Sehingga Nomor 3 Ini salah Kemudian Nomor 4 AL2 CO3 3 kali Aluminium Karbonat Aluminium Gulungan 3A Berarti AL3 Positif Karbonat CO3 2 min Kalau Bersenyawa Sehingga Bentuk AL2 CO3 3 kali Nah ini sudah betul Sehingga Jawaban yang betul adalah D 2 dan 4 Lanjut Jangan lupa Klik Subklik Persamaan reaksi Sebagai berikut Jat-Jat Pereaksi Adalah Ini Pilihannya Kita tulis Kembali Persamaan reaksi Nah Inilah MGO H2SO4 MGO Merupakan Senyawa Biner Logam Dan Non-logam MGO Plus H2SO4 Kiri Anak panah Adalah Jat Pereaksi MGO Magnesium Oksiden H2SO4 Suatu Senyawa Poliatomik Namanya Asam sulfat Atau Hidrogen Sulfat Sehingga Jawabannya Adalah A Lanjut Perhatikan Persamaan reaksi Berikut Setelah Disetarakan Maka Koefisien O2 Adalah Ini Opsen Pilihannya Kita Lihat Kita tulis Kembali Persamaan Reaksi C Nya 3 Di sebelah Kanan Baru Ada 1 Supaya 3 Maka Koefisien CO2 Ini Kita Beri Angka 3 Kemudian Jumlah H Nya 8 Di sebelah Kanan 2 Maka Supaya 8 Koefisien 2 O Kita Isi Angka 4 4 2 4 Di sebelah Kanan CO3 CO2 Maka Jumlah O 3 2 Adalah 6 4 H2O Jumlah O 4 1 O 4 Sehingga Totalnya Adalah O 10 Di sebelah Kiri Baru 2 Supaya 10 Maka Ini 2 Dikalikan 5 5 Ini Merupakan Koefisien O2 Sehingga Jawabannya Adalah D Lanjut Jangan Lupa Klik Subgrade Perhatikan Persamaan Reaksi Kimia Berikut Setelah Dicetarakan Maka Koefisien CO2 Adalah Ini Opsi Pilihannya Ini Kita Tulis Kembali Persamaan Reaksi Kimianya C C 2 Di sebelah Kanan Baru Ada 1 Supaya Menjadi 2 Maka Koefisien Kita Beri Angka 2 Jumlah H Di sebelah Kiri 6 Di sebelah Kanan 2 Maka Supaya Ini Menjadi 6 Maka Ini Dikalikan 3 Nah Sehingga C 2 H 6 Sekarang O 2 CO2 Jumlah O 4 2 Kali 2 3 H 2 O Jumlah O 3 Kali 1 3 O Total Di sebelah Kanan Anak Panah 4 Ditambah 3 Berarti 7 Di sebelah Kiri Anak Panah Baru 2 Supaya 7 Maka Ini Koefisien Kita Isi 7 Per 2 Nah Ini Sudah Selesai Yang Ditanyakan Koefisien CO2 Di Sini 2 Tetapi Opsi Jawabannya Tidak Ada Nah Bagaimana Kita Lanjut Ini Kita Tulis Kembali Koefisien Yang Pecahan Ini Kita Bulat K Artinya Karena Ini Di bawah Angka Ini Ada Angka 2 Maka Kita Kalikan Dengan 2 Koefisien C2 Koefisien C2 H6 Koefisien 1 1 Dikalikan 2 Maka Koefisien C2 H6 Adalah 2 7 Per 2 Dikalikan 2 Maka Di sini Menjadi 7 2 Ini Dikalikan 2 Di sini Menjadi 4 3 Dikalikan 2 Maka Di sini Menjadi 6 Yang Ditanyakan Adalah Koefisien CO2 Ini 4 4 Adalah Koefisien CO2 Sehingga Jawabannya Adalah C Lanjut Logam Logam Seng Berarti Dengan Larutan Asam Klorida Menghasilkan Larutan Seng Klorida Dan Gas Hidrogen Persamaan Reaksinya Bisa Ditelis Logam Seng Seng Berarti Padatan Z N S Solid Asam Klorida Larutan Berarti Di sini HCL Aquos Larutan Seng Klorida Berarti Di sini ZNCR Aquos Gas Hidrogen Berarti H2 Berarti G Simbolnya Gas Seng Ini Seng Kita tulis Di sini Seng Bereaksi Ditambahkan Larutan Asam Klorida Berarti Tambah HCL Menjadi Berarti Dihasilkan Ini anak Mana Seng Klorida Larutan Ini berarti ZNCR Dan Gas Hidrogen Ini kita Gas Hidrogen Kita Setarakan Di sebelah Kiri CL 1 Di sebelah Kanan CL 2 Supaya Menjadi 2 CL Di sebelah Kiri Ini kita Isi 2 Hanya Juga Sudah 2 Ini juga Sudah 2 Sehingga Jawabannya Adalah D N Plus 2 CL N CL 2 Plus H2 Lanjut Jangan Lupa Grip Sub Serput Tembaga 2 Oksida Larut Dalam Asam Klorida Membentuk Tembaga 2 Klorida Dan Air Bersama Rasanya Yang ditanyakan Kalian Serbuk Tembaga 2 Oksida Berarti COO Solid Dengan Larutan Asam Klorida Berarti HCL Akwos Dihasilkan Tembaga 2 Klorida Berarti COCL 2 Akwos Dan Air Berarti H2 Tembaga 2 Oksida Kita Tulis Direaksikan Dengan Asam Klorida HCL Kemudian Menjadi Tembaga 2 Klorida COCL 2 Dan Air H2O Sebelah Kiri CLnya 1 Sebelah Kanan CLnya 2 Supaya Sebelah Kiri CLnya 2 Maka Ini 2 Dikalikan COOBJ Menjadi 2 CLnya 2 Hanya 2 O 1 Ini Juga Sudah Sama Nah Sehingga Kita Lihat COO Sulit 2 HCL Akus COCL Plus H2 Sehingga Jawabannya D Jangan Lupa Klik Subscribe Terima Kasih Mudah-mudahan Tayangan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Co Sampai 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 Sampai